Untuk apa istilahnya ya, di Delta kan di varian Delta itu kan terjadi penularan lewat udara ya Nah apakah di varian Omicron itu juga sama seperti itu Atau seperti apa cara menghindarinya terutama cara memakai masker dan sebagainya Ya jadi varian Omicron ini kan juga adalah varian daripada COVID-19 Tentunya tidak ada yang berubah dari sisi gejala, dia juga menimbulkan demam, batuk, rasa pegel-pegel, tidak enak di badan ya Dan juga kita tahu bahwa varian Omicron ini pada pemeriksaan antigen ataupun pemeriksaan PCR swab Itu kalaupun seseorang kemungkinan tertular varian Omicron itu masih bisa diteteksi dengan alat-alat ini ya Jadi tentunya kita akan mendapatkan hasil laboratorium COVID-19 positif Nantilah kalau kemudian diperiksa lebih lanjut dengan pemeriksaan laboratorium yang kita sebut sebagai SGTF Ataupun dengan whole genome sequencing maka kita bisa mengetahui jenis varian yang ada di kita seperti itu Nah selanjutnya tentunya untuk bagaimana pengobatan tata laksana itu sama semua dengan varian Delta Hanya saja memang yang berbeda dia lebih ringan gejalanya Nah selanjutnya itu untuk mengapa kemudian ini menjadi penting kita bersama Karena varian Omicron ini kan cenderung tidak bergejala ya Jadi orang tidak tahu kalau dia sakit Nah ini juga menjadi penting juga Kalau kemudian kita merasakan kondisi kesehatan kita Misalnya batuk atau pilek Yang cenderung kita pikir bahwa ini hanya batuk pilek biasa Seperti flu-flu biasa Nah ini yang harus artinya menjadi kuas padaan kita Karena gejala Omicron itu sebagian besar Itu adalah seperti batuk atau pilek yang muncul sebagai flu biasa Jadi menjadi penting kalau kita merasakan ada perubahan dari kesehatan kita Untuk segera memeriksakan diri Untuk memastikan kita tidak terkena COVID-19 Dan khususnya bukan varian Omicron Nah pencegahannya pasti harus protokol kesehatan Karena kita tidak pernah tahu nih Kita itu berada dekat orang yang positif Omicron atau tidak Karena orang yang mungkin tertular pun merasa tidak ada gejala Sehingga dia tidak memeriksakan dirinya atau mengetahuinya Jadi menggunakan masker yang benar itu yang menjadi penting Dan kita tetap menganjurkan ya Penggunaan masker kain itu harus di-double dengan masker medis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Medcom.id A part of Media Group News Sub indo by broth3rmax